Hasil Singapura vs Vietnam pada laga ketiga penyisihan grup B Piala AFF 2022 berakhir dengan skor 0-0, Jumat, tanggal 30 Desember 2022, malam. Berlangsung di jalan besar stadium, Vietnam mendominasi penguasaan bola dalam 2x45 menit waktu pertandingan. Namun, rapatnya barisan pertahanan Singapura membuat Vietnam kesulitan mencetak gol. Dengan hasil ini, Vietnam dan Singapura sama-sama mengoleksi 7 poin di klasemen grup B Piala AFF 2022. Penentuan lolos ke semifinal Piala AFF akan berlangsung pada Mac Day terakhir saat Vietnam menjamu Myanmar dan Singapura yang bertandang ke markas Malaysia. Vietnam, Singapura, dan Malaysia sama-sama masih berpeluang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Vietnam mengambil alih penguasaan bola dalam 10 menit awal babak pertama. Set Play Park Hang Seo berjalan dengan baik bagaimana aliran bola dari kaki ke kaki antar pemain Vietnam. Tapi masih sulit menembus sepertiga akhir lapangan Singapura. Menit ke-17, Hasan melakukan penyelamatan gemilang dengan menggalkan percobaan dari Vietnam. Tiga menit berselang, gawang Hasan kembali terancam. Hung Dong Do melepaskan umpan terukur ke kotak 12 pas Singapura. Van Kuyet Nguyen yang mendapat kesempatan mencoba menyundul bola, tapi masih melambung dari gawang Hasan. Memasuki menit ke-20, laju bola hanya berkutat di pertahanan Singapura. Hung Dong Do dan kolega coba dari berbagai sisi untuk bisa membongkar pertahanan Singapura dan celah mencetak gol. Pada menit ke-24, Hung Dong mendapat ruang tembak dari luar kotak penalti. Namun masih gagal karena melebar dari gawang Singapura. Laga berjalan alot, Vietnam menghasilkan peluang dari skema bola mati. Baik dari tendangan sudut maupun tendangan bebas melalui bola-bola atas. Sementara Singapura lebih mengandalkan serangan balik melalui Ilhan Fandi di lini depan. Sebelum jeda turun minum, Singapura kehilangan Ilhan Fandi. Pemain berpostur jangkung itu ditarik keluar dengan dugaan cedera. Ia sempat mendapat perawatan tim medis pada menit 37 setelah salah mendarat. Anak dari legenda Singapura, Fandi Ahmad itu mengerang kesakitan dengan memegang lutut kirinya. Tapi, hingga peluit panjang dibunyikan, keadaan bertahan dengan skor 0-0. Di awal babak kedua, Singapura berani keluar dari zona nyaman untuk memberi kejutan pada Vietnam. Serangan anak asu Takayuki Nishigaya menginisiasi serangan dari sisi sayap. Pada menit 57, Vietnam memainkan kartu as mereka dengan menurunkan Nguyen Tien Lin. Sejauh ini, pemain bernomor punggung 22 ini sudah mencetak dua gol di piala AFF 2022. Delapan menit berselang, Nguyen Tien Lin menciptakan peluang pertamanya dalam pertandingan ini. Tendangan festimenya dari luar kotak penalti mengarah ke gawang Singapura, namun dapat ditepis Hassan Sunni. Setelah itu, gencatan Vietnam tak henti-hentinya. Baik melalui Nguyen Tien Lin, Fung Dung Do, dan Fan Fu. Namun tidak ada yang berbuah manis untuk merubah papan skor pertandingan. Penguasaan bola Vietnam mencapai 75 persen. Pada menit 83, percobaan berkelas dilakukan Nguyen Huangduk. Tembakannya dari luar kotak penalti membentur gawang sisi kiri Hassan. Namun, hingga 5 menit waktu tambahan babak kedua berakhir, kedua tim tidak mampu mencetak gol dan bertahan dengan skor 0-0.